Membantu sesama bisa dimulai dari hal kecil, seperti yang dilakukan oleh Danny dan Ryan. Dua pemuda ini ingin melakukan hal yang berdampak untuk UMKM kuliner yang ada di Surabaya lewat konten yang mereka buat. Tak disangka, semula pedagang yang jualannya sepi menjadi ramai dan viral di sosial media. Hal ini membuat mereka semakin konsisten, membuat konten dengan harapan, membawa dampak untuk pedagang kecil yang ada di kota Surabaya. Perkenalkan, nama saya Danny Indrawan Saputra, saya selaku owner dari Surabaya terkini. Halo teman-teman, perkenalkan, nama ku Febri Reina Ariski. Keseharianku untuk saat ini tuh tiap hari keliling kota Surabaya untuk konten kuliner pastinya. Berawal dari teman-teman yang membutuhkan jualannya itu di upload di media sosial, tapi kurangnya teman-teman yang ada di sekitar untuk upload di media sosial. Nah, dari situ akhirnya saya sendiri buat Surabaya terkini. Konten ku kuliner itu unik banget, karena aku fokus ke UMKM ataupun PKL yang ada di kota Surabaya. Waktu itu pandeminya lagi tinggi banget nih. Nah, aku itu iseng konten, contohnya kayak penjual penyetan, ataupun pentol yang harganya itu terjangkau banget di kota Surabaya. Aku iseng masukin ke konten pribadi TikTok aku, viewsnya itu tinggi banget. Otomatis mereka kaget dong, dan sellingnya mereka itu naik banget. Banyak-banyak usaha UMKM, saya video dan akhirnya menjadi viral. Ada usaha UMKM yang ada di Jambangan, dia itu merasa banget. Karena waktu saya video di tempat itu, ternyata waktu itu saya upload, viewsnya besar banget. Dan akhirnya mendatangkan banyak orang untuk datang ke situ untuk mencoba makanan itu. Semoga di Surabaya ini makin banyak UMKM ataupun PKL yang memiliki produk dengan nilai kualitas tinggi dan harganya itu terjangkau banget untuk masyarakat. Saya ingin banget bisa berdampak baik untuk UMKM yang ada di Surabaya. Tidak hanya di lingkungan sekitar rumah saya, tapi benar-benar di sekitar kota Surabaya. Lakoni Surabaya membawa dampak bergerak berikan perubahan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!